Dan pemeriksa polisi membagikan susu kepada para siswa di depan SDN 12 Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah. Selain untuk memberikan gizi tambahan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak. Para siswa SDN 12 Purwodadi terlihat ceria saat Kapolres Gerobokan AKBPD di Anung Kurniawan bersama anak buahnya datang membagikan susu. Anak-anak langsung berkurumun untuk meminta susu. Kapolres Gerobokan AKBPD di Anung Kurniawan bersama personel Polres Gerobokan tidak kalah bahagia. Penuh dengan senyuman sambil sesekali menyelipkan edukasi tertib berlalu lintas, Kapolres membagikan susu kepada anak-anak. Kegiatan ini merupakan perintah Kapolda Jawa Tengah Irjen Polribut Hariwibowo yang menekankan polisi humanis sambil memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi juga diwajibkan untuk tetap ramah kepada siapapun termasuk anak-anak. Polres Gerobokan melaksanakan kegiatan rutin pelayanan masyarakat pagi yang merupakan implementasi dari Pemanderwis Bapak Kapolda Jawa Tengah. Hari ini pagi ini kita melaksanakan pelayanan masyarakat khususnya di depan SD Purwodadi sambil kita memberikan makanan tambahan berupa susu kepada adik-adik kita supaya mereka juga mendapat tambahan nasupan gizi dan juga cara kita untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa polisi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Nah gimana? Seneng gak? Sudah pernah? Sebelumnya dapat kayak gini? Terus jadi sama Pak Polisi gimana? Ada ucapan apa? Harapannya dengan kegiatan ini anak-anak bisa mendapat gizi tambahan serta tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kedisiplinan dan tidak takut dengan polisi. Dari Humas Polres Gerobokan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!